Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya di tengah pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips agar menjadi mahasiswa yang sukses di tengah perubahan yang tidak terduga seperti sekarang ini. Tips yang pertama, berdamai dengan masalah. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa tantangan atau masalah terbesar yang sedang Anda hadapi pada saat ini. Dengan menerimanya bahwa saya memiliki masalah, kita dapat lebih cepat berpikir dan bergerak mencari cara untuk menghadapinya. Tips yang kedua, mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Contohnya nih, saya nggak bisa belajar online karena dosennya ngajarinnya nggak enak, jadi saya nggak paham deh, dan lain-lainnya. Mulai sekarang, berhentilah menerahkan orang lain atas situasi yang kita miliki. Kalian bisa mencari bantuan teman, atau kita bisa memanfaatkan platform online tentang mata kuliah yang bisa kita pelajari sendiri. Dan juga, kita bisa secara pribadi untuk mengkontak dosen untuk menanyakan masalah yang tidak kita ketahui atau tidak kita pahami sebelumnya. Tips yang ketiga, membangun kebiasaan yang masuk akal. Seperti contoh, mudah dihubungi dan responsif ketika diajak berkomunikasi dengan teman sekelas, asesan dosen, ataupun dosen itu sendiri. Lalu, menyusun jadwal dengan baik, serta melakukannya dengan cara yang efektif. Tips yang keempat, fokus pada hal yang dapat kita pengaruhi, dengan menjaga berkita agar tetap baik walaupun banyak kendala pada saat pembelajaran online seperti sekarang ini. Dan tips yang terakhir atau tips yang kelima, yaitu berpegang pada prinsip. Di dalam hidup ini, setiap individu harus memiliki prinsip. Namun, prinsip tersebut bisa saja berbeda tergantung pada siapa yang membuatnya dan diakininya. Oleh karena itu, dengan berpegang pada prinsip yang kita miliki, kita akan senantiasa menjalani hidup tidak bertentangan dengan prinsip tersebut. Contohnya, adalah menjadi orang yang jujur. Prinsip tersebut akan menuntun kita untuk tidak melakukan pelajiasi atau mencontek ketika mengejarkan tugas maupun saat ujian secara online. Sekian tips yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Tetap semangat, sehat selalu, dan sampai jumpa!